Bagi kalian yang nonton video tiktok gue dan juga follow tiktok gue, welcome. Akhirnya gue akan share lagi something ke kalian yang menurut gue sangat valuable banget. Dan bagi kalian yang masih nontonin video tiktok gue, sampai sekarang, I want to say thank you, I really appreciate it. It means a lot to me karena menurut gue, kalau kalian masih nonton, it means that I have a value yang gue bisa offer kalian. Dan kalau kalian ingat, gue ada satu buku yang gue suka banget namanya 48th Lost of Power. Di game buku itu, dia ngajarin banget caranya supaya kita menjadi orang yang gak gampang dimanipulasi. Caranya supaya kita bisa menjadi orang yang respected. Dan banyak banget hal yang sangat bagus banget, yang kita bisa apply di kehidupan sari-sari kita. Tapi, di buku itu, dia cuma memaparkan gambaran besarnya aja. Sementara bisa jadi kita bingung gimana caranya supaya kita bisa apply hal tersebut di daily lives kita. Tambah kira, gue ketemu satu buku yang akhirnya gue bisa apply di kehidupan sehari-hari gue. Daily. Which is the daily loss. Buku yang dibuat oleh Robert Greene juga. Menurut gue, buku ini bisa lebih relate ke kehidupan sehari-hari kita. Di buku ini bakal belajar 5 aspek penting, 5 aspek utama di dalam kehidupan. Yang bisa kita apply. Yang pertama ada power. Ada seduction. Ada mastery. Ada strategy. Dan juga human nature. Dan, gue mau ngajak kalian untuk join bareng gue. Gue pengen pelajarin lagi buku ini. Gue pengen baca ulang lagi buku ini. Gue pengen apply lagi di kehidupan sehari-hari gue secara commitment. Secara konsisten. Tapi, gue pengen ngajak kalian bareng-bareng sama gue. Belajar. Karena timeline buku ini tuh 366 hari. Ini bener-bener ngajarin kita gimana cara kita bisa komit. Gimana cara kita supaya bisa konsisten. Di kehidupan kita. Buku ini cocok banget. Buat New Year resolution kalian. Bener-bener cocok banget. Bagi kalian yang mau nonton video gue nanti. Mulai di Januari. You are welcome. Tapi, bagi kalian juga yang pengen mula dari sekarang. Apply this daily loss on your daily lives. Welcome. Kalian bebas menonton kapan aja. Tapi, gue mau ngajak kalian bareng-bareng. Belajar bareng-bareng. Level up bareng-bareng. Improve ourselves bareng-bareng. Supaya akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di tahun depan dengan cara menjadi konsisten juga selama 366 hari. Gue tau, it seems like a very long time. Because it is a very long time. Tapi, ini untuk kebaikan kita. Oh, come join.